Halo teman-teman, selamat datang di channel Youtube Hachiuwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif seorang imam terkenal, yaitu Imam Bukhori. Tapi tahukah kalian, bahwa Imam Bukhori mengalami masa kecil yang penuh tantangan? Meskipun buta sejak kecil, beliau mampu menghafal 300 ribu hadit. Mari kita simak kisah menakjubkan ini bersama-sama. Kisah Imam Bukhori buta ketika masih kecil tapi mampu hafal 300 ribu hadit. Inilah kisah Imam Bukhori yang mengalami buta ketika masih kecil, tapi hebatnya. Beliau tetap mampu menghafal 300 ribu hadit Nabi Muhammad SAW. Diketahui bahwa Imam Bukhori adalah perawi hadit Rasulullah SAW. Hadit yang beliau riwayatkan dikenal sebagai hadit yang paling sahih dibanding kitab-kitab hadit lainnya. Imam Bukhori memiliki nama asli Muhammad. Beliau adalah putra dari Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardisbah bin Al-Jufi yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi di kota Bukhoro, Uzbekistan. Sang ayah meninggal ketika Al-Bukhori masih kecil, sehingga ibunya yang merawatnya seorang diri. Namun sejak kecil Imam Bukhori tidak bisa melihat, buta, hingga suatu ketika Allah SWT mengembalikan penglihatannya berkat usaha keras yang dilakukan sang ibu. Suatu malam Ibunda Al-Bukhori tertidur dan bermimpi melihat Nabi Ibrahim AS. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata, Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu, karena banyaknya tangisanmu, atau banyaknya doa yang kamu panjatkan. Menginjak usia 10 tahun, Muhammad Al-Bukhori mulai mempelajari hadit. Dari sinilah Al-Bukhori mendapat ilham untuk mudah menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian menginjak usia 18 tahun, Muhammad Al-Bukhori mulai menulis kitab. Beliau sudah menuliskan biografi lebih dari seribu ulama dalam bukunya. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa Imam Bukhori adalah seorang yang cepat dalam mengingat, dan sulit dalam melupakan. Imam Bukhori Amalan orang tuanya luar biasa, terutama ibundanya. Ujar Ustadz Adi Hidayat dikutip dari kanal Youtube Ceramah Pendek. Imam Bukhori wafat pada malam Hari Raya Idul Fitri saat berusia 63 tahun. Beliau sudah hafal 100 ribu hadit sahih sanat dan matanya, serta 200 ribu hadit yang tidak sahih sanat dan matanya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kisah Imam Bukhori yang buta tapi mampu menghafal 300 ribu hadit adalah bukti nyata bahwa ketidakmampuan fisik bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Jangan pernah menyerah pada impian dan tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Hachi Wafirdaus agar kami dapat terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!